Setelah kemarin saya bahas bagaimana sih perbandingan kalau Chef Moto3 dikomparasi dengan Moto3 World Championship Di sirkuit yang sama, di tahun yang sama Jadi kemarin saya sudah bikin kontennya seperti ini Jadi kalau boleh yang belum-belum-belum nonton boleh di klik aja videonya ada saya taruh di deskripsi deh biar gampang Nah, pada video kali ini saya ingin mengkomparasi bagaimana sih ajang Red Bull Rookies Cup dengan Moto3 World Championship Sama seperti yang kemarin di sirkuit yang sama dan di tahun yang sama Ya, di sirkuit yang sama Red Bull Rookies Cup yaitu Sirkuit Sunsharing Jerman Nah, ini menarik banget nih Karena pembalap Indonesia asal Magetan yaitu Mario Suryaji itu start dari posisi ketiga Ya, di row 1 nih dia start Sedangkan kalau kita lihat pembalap Indonesia juga yang ada di Moto3 World Championship Yaitu Andi Farid Isdehar atau biasa kita siapa Andi Gilang start dari posisi 26 Nah, yang saya akan komparasi adalah catatan-catatan waktu kualifikasinya aja ya Jadi bukan race pace atau segala macam Cuma catatan waktu kualifikasi aja di sirkuit yang sama di dua ajang yang berbeda Namun dalam satu kesatuan yang mirip lah Maksudnya motornya tuh ya 11-12 lah Sama-sama 250 cc satu silinder dan juga bannya dan lep Begitu Oke, kita mulai aja mulai dari Moto3 World Championship ketika Sirkuit Sunsharing Jerman 2021 Pole position adalah Philipp Salak Ya, menarik banget nih Saya kalau lihat hasilnya ini menarik banget karena Dari posisi 1 sampai posisi keempat itu motor Honda Di depan Ya, jadi mungkin Mungkin ya, mungkin Mungkin itu motor Honda NSF 250 RW itu cocok banget dengan karakter dari sirkuit Sunsharing Jerman Ya, bisa nggak? Kita bisa kita agak sedikit-sedikit simpulkan Untuk kualifikasi ini Honda ini kuat banget Dia sampai 4 motor terdepan adalah Honda Sedangkan KTM tercepat di posisi 5 yaitu pembalap Jepang Kaito Toba Kaito Toba nih dengan KTM ya Dia mampu berada di posisi kelima Nah, kalau misalnya kita Yang Agak menonjol, 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 menonjol Yaitu Pedro Acosta Ya, Acosta start dari posisi ke-13 Dengan KTM-nya RC250R Terus Yang tadi sudah dibilang, Andi Gilang start dari posisi ke-26 Bagaimana dengan catatan waktunya? Nah, ini catatan waktu Kita bisa Tadi sudah lihat juga, tapi mau saya sebutkan aja Philipp Salak mencetak Pole position dengan catatan waktu 1 menit 26.913 detik Cepat Dia doang yang bisa mencetak Under 1 menit 27 ya Itu dia doang 1 menit 26 detik Sedangkan di posisi kedua Deniz Folgia Dengan 1 menit 27.096 detik Dan di posisi ketiga ada Tatsuki Suzuki Menggunakan Honda Dengan catatan waktu 1 menit 27.127 detik Nah, sedangkan Andi Gilang ya Start dari posisi 26 di Sunsharing Jerman 2021 Mencetak catatan waktu 1 menit 29.041 detik Nah, begini ya Bagaimana sih Kalau catatan waktu Daripada Red Bull Rookies Cup? Ya, pole position adalah Bertele asal Italia ya Jadi nggak usah bertele-tele Bertele mencetak 1 menit 29.219 Jadi Apa ya Pole positionnya Red Bull Rookies Cup itu Ternyata Nggak ada apa-apanya Dibanding Moto3 World Championship Bener nggak? Sepakat nggak? Bener kan? Nah, jadi Jauh banget ya Jauh banget sebenarnya Sedangkan kemarin Konten yang kemarin Saya bahas di Chef Moto3 Atau ajang Chef Moto3 Dengan Moto3 World Championship Itu catatan waktu Mario Shiraji Yang pole position Itu bisa start Dari posisi 4 Kalau dikomparasi Ataupun dibawa lah Catatan waktu Mario Shiraji Di sirkuit Katalunya kemarin Itu Sedangkan kalau Red Bull Rookies Cup Nggak bisa Sangat Apa ya Bahasanya Beda motornya Beda banget Standar banget Dan Ya ini memang KTM RC250R Yang bisa dibilang Yang tahun berapa sih Sebenarnya Yang dipakai Di ajang Red Bull Rookies Cup Jadi nggak yang ter-update Atau yang semirip Dengan ajang Moto3 World Championship Ya di posisi kedua Ada Holgado Dengan 1 menit 29.386 detik Di posisi ketiga Ada pembalap Indonesia Asal Magetan Yaitu Mario Shiraji Yang mencetak 1 menit 29.518 detik Ya Boleh lah kita Applause Walaupun hasil Race-nya Di race-nya Di race-nya itu Sun-sharing itu Mario Shiraji Nggak finish Dan di race kedua Mario Shiraji finish Di posisi ketujuh Dan Di posisi keempat Ada Tayo Furusato Dan di posisi Keenam ada David Munoz Di posisi ketujuh Ada David Alonso Di posisi Kesembilan Ada Daniel Munoz Sedangkan pembalap Asal Thailand Yaitu Bu Astri Start dari posisi Kesepuluh Di saat Sun-sharing Jerman 2021 Ajang Red Bull Rookies Cup Ya Jadi Kesimpulannya Ya Itu adalah Sepertinya Ajang Red Bull Rookies Cup Itu sangat Jauh banget Lap time-nya Dengan ajang Moto 3 World Championship Ini kita bandingkan Di circuit Sun-sharing Jerman Jadi Buat kalian Yang penasaran Sebenernya Red Bull Rookies Cup Itu dibandingkan Moto 3 World Championship Itu seperti apa sih Perbedaannya Seperti apa sih Lap time-nya Apakah bisa Motor Red Bull Rookies Cup Beradu dengan Motor Moto 3 World Championship Wow Ribet ya Jadi Apakah bisa Motor Red Bull Rookies Cup Diajak Barang Balap Dengan Moto 3 World Championship Ya jadi Jawabannya Bisa Tapi ya Ketinggalan Sampai bisa di overlap Mungkin jatuhnya Sekalipun Pembalap yang paling kenceng Di Red Bull Rookies Cup Karena memang motornya Speknya Sangat Tertinggal Dengan Moto 3 World Championship Sedangkan Yang konten kemarin Yang saya bahas Ajang Junior World Championship Chief Moto 3 Dengan Moto 3 World Championship Masih bisa Bejaban Catatan waktu Daripada Motor-motor Chef Moto 3 Dengan Moto 3 World Championship Jadi kesimpulannya Kalian yang nyimpulin deh Oke Terima kasih buat kalian semua Yang telah menonton video kali ini Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa semangat Jangan lupa berdoa Dan juga Tetap terus Berbuat kebaikan Untuk diri kalian sendiri Dan Untuk orang lain Dan keluarga kalian lah Pokoknya Saya Sangat Bangga Terhadap kalian Yang selalu Nonton Konten-konten Sederhana saya ini Dan juga Selalu berkomentar Dan juga Bahkan ini Saya bikin konten ini Karena komentar-komentar Kalian semua sih Jadi saya jadi Dapat inspirasi lah Istilahnya Terima kasih ya Thank you banget Thank you berat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Thank you Thank you Thank you Thank you